bismillahirrahmanirrahim 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat panjang umur murah rizki yang halal selamat dunia wal akhirah mati dalam husnul khatimah mati dalam husnul khatimah mati dalam husnul khatimah masuk surga biogiri hisab masuk surga biogiri hisab masuk surga biogiri hisab selalu dalam rida dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fit dunia wal akhirah selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam marah bahaya dunia dan akhirah selalu dalam rida dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fit dunia wal akhirah selalu dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam marah bahaya dunia dan akhirah amin 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 ya rabbal alamin Pada pertemuan kita kali ini Saya akan menyampaikan Bagaimana cara bertawasul Kepada atau lewat Nabi Khaydir AS Kita sudah banyak memahami Bahwa bertawasul itu ada yang mengharamkan Menganggap bahwa tawasul itu adalah perbuatan syirik Padahal kita bertawasul itu Bukan memohon kepada seseorang Namun kita minta bantuan kepada orang-orang Yang dianggap dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti para Nabi, para awliya Allah Namun di dalam pengertian tawasul itu Ada yang menganggap bahwa tawasul itu adalah suatu kemusyrikan Yang harus dijauhi oleh umat Islam Nah ini pendapat sebagian kecil dari Jam'ah kaum muslimin muslimat Namun kita itu sebagai Kaum ahlu sunnah wal jam'ah Yang mengikuti Apa yang telah diajarkan oleh Al-Maghfullah Bapak Mawlana Syih Tuan Guru Kihaji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Tentang bertawasul Kita mengikuti beliau itu Karena kita mengakui Kealiman dan kesolehan dari Al-Maghfullah Bapak Mawlana Syih Sehingga pada generasi Nahdlatul Watan Maupun generasi Nahdlatul Watan Dunia Islamiyah NWDI maupun generasi NW itu Mengikuti apa yang telah Diajarkan oleh Guru Besar kita Tentang tawasul Artinya tentang Bolehnya kita bertawasul Minta bantuan kepada orang-orang soleh itu Orang-orang yang kita anggap dekat Dengan Allah SWT itu Agar beliau-beliau itu Mendoakan kita Memohonkan kita Kepada Allah SWT Agar hajat Kebutuhan kita itu Segera Dikabulkan oleh Allah SWT Jadi dalam Buku ini menjelaskan Cara kita untuk Bertawasul Lewat Nabi Khaydir AS Yang pertama Pada tengah malam Sekitar jam satu Kita mandi Sambil menyelam Tentunya kita harus Punya kolam Kalau kita Menyelam itu Harus di kolam Atau Di jeding yang cukup besar Jadi jangan Jedingnya kecil Tidak bisa masuk Semua badannya Karena Pada masa sekarang ini Orang-orang membuat Jeding itu Banyak yang menggunakan Jeding-jeding yang kecil Atau bahkan Yang menggunakan Jeding plastik Yang ukurannya itu Kurang dari Dua kulah Sementara Hukum Syariat Islam Kalau air jeding itu Kurang dua kulah Kemudian Masuk Najis Pada air tersebut Maka Air yang ada di dalam Jeding tersebut Menjadi air yang Mutanajis Jadi apabila Jeding itu Kurang dua kulah Airnya Airnya Walaupun suci Mensucikan Tapi Kalau Kurang dua kulah Airnya Dimasukkan Atau Jatuh Najis Misalnya Kotoran Cecak Atau Apalagi Kotoran manusia Masuk Kedalam air Yang kurang dua kulah Itu Maka Air tersebut Menjadi air Yang Mutanajis Kalau Sudah Menjadi air Yang mutanajis Tidak Bisa Dipakai Untuk Bersuci Tidak Bisa Dipakai Untuk Berwuduk Tidak Bisa Dipakai Untuk Mencuci Pakaian Tidak Bisa Dipakai Untuk Diminum Apalagi Jadi Kita Tidak Boleh Meminumnya Karena Sudah Menjadi Air Yang Mutanajis Kita Tidak Boleh Menggunakannya Untuk Mencuci Pakaian Kita Tidak Boleh Menggunakannya Untuk Wuduk Dan Mandi Apabila Air itu Sudah Mutanajis Jadi Jadi Kalau Kita Membuat Jeding Itu Harus Jeding Yang Cukup Besar Yang Melebihi Dua Kulah Sebab Nanti Begitu Kita Masuk Di Dalam Jeding Itu Kemudian Air Itu Pas Dua Kulah Nanti Akan Berkurang Airnya Menjadi Kurang Dua Kulah Jadi Kita Harus Membuat Jeding Yang Cukup Besar Nah Ini Yang Melebihi Dua Kulah Nanti Pelajari Dalam Ilmu Fikih Tentang Apa Itu Dua Kulah Jadi Ini Menurut Penjelasan Kitab Yang Ada Di Depan Kita Itu Setiap Jam Satu Malam Jadi Pada Tengah Malam Sekitar Jam Satu Kita Mandi Sambil Menyelam Yang Kedua Selama Dalam Menyelam Itu Kita Mengutarakan Hajat Kita Itu Kepada Nabi Khidir Tentunya Kita Di Dalam Menyelam Itu Di Saat Kita Sedang Menyelam Kita Mengutarakan Hajat Kita Dalam Hati Kepada Nabi Khidir Agar Segera Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Mengucapkan Kata 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 Atau Kalimat Wahai Nabi Khidir Alaih Salam Mintakanlah Aku Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Hajatku Misalnya Hajat Kita Itu Ingin Menjadi Pengusaha Yang Sukses Misalnya Kita Mengusahakan Ikan Lele Atau Ikan Nila Atau Mengusahakan Apa Misalnya Belut Atau Usaha-usaha Yang lain Yang halal Jadi Usaha-usaha Yang Halal Yang Diridhoi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Pada Masa Sekarang Ini Banyak Kita Dengar Dari Masyarakat Maupun Dari Pemberitaan Pemberitaan TV Atau Media Sosial Ada Usaha Yang Dilarang Ada Yang Yang Diperbolehkan Jadi Banyak Di Antara Warga Masyarakat Kita Mengusahakan Atau Berbisnis Dengan Bisnis Yang Dilarang Oleh Agama Maupun Pemerintah Oleh Negara Kita Misalnya Yang Dilarang Bisnis Narkoba Itu Termasuk Bisnis Yang Diharamkan Oleh Agama Maupun Pemerintah Kita Negara Kita Karena Itu Akan Merusak Kepada Akal Pikiran Manusia Generasi Generasi Kita Itu Akan Rusak Disebabkan Karena Mengkonsumsi Narkoba Termasuk Juga Bisnis Minuman Keras Atau Togel Itu Juga Akan Merusak Generasi Sehingga Agama Maupun Pemerintah Mengharamkan Hal-hal Atau Bisnis-bisnis Tersebut Jadi Yang Dimaksudkan Disini Adalah Bisnis Yang Diperbolehkan Oleh Agama Maupun Oleh Negara Pemerintah Kita Itulah Hajat Kita Itu Agar Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Kalimat Segera Dikabulkannya Amin 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 Nah Jadi Kita Ulangi Di saat Kita Itu Menyelam Atau Di dalam Air Kita Mengucapkan Wahai Nabi Khaydir Alihissalam Mintakanlah Aku Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Hajatku Titik-titik Segera Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin 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 Tiga Kali Itu Yang Diucapkan Di dalam Hati Di saat Menyelam Di dalam Air Lalu Kemudian Yang Ketiga Yaitu Lakukan Cara Seperti Itu Sampai Tiga Kali Artinya Menyelam Sampai Tiga Kali Pada Malam Tersebut Nah Jadi Bukan Hanya Satu Kali Menyelam Jadi Misalnya Kita Bangun Jam Satu Malam Senin Berarti Pada Malam Senin Itu Kita Menyelam Dan Sambil Membaca Kalimat Tersebut Mengutarakan Permintaan Kita Hajat Kita Agar Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Terlebih Dahulu Sebelum Kita Itu Melaksanakan Hal-hal Tersebut Kita Dianjurkan Untuk Mandi Taubat Jadi Kita Dianjurkan Untuk Mandi Taubat Agar Segala Kesalahan Dan Kehilapan Kita Itu Bersih Kita Bersih Dari Segala Kehilapan Dan Segala Macam Kesalahan Di saat Kita Mandi Taubat Nah Itu Niat Kita Mandi Sebelum Kita Menyelam Baru Setelah Kita Menyelam Kita Niatkan Untuk Bertawasul Jadi Bertawasul Kepada Nabi Khidir A.S. Agar Dimohonkan Didoakan Oleh Nabi Khidir A.S. A.S. Agar Kita Itu Diberikan Apa Sesuai Dengan Hajat Kebutuhan Kita Yang Keempat Setelah Selesai Menyelam Sampai Tiga Kali Itu Lalu Kita Berwudu Dan Kemudian Sorat Hajat Dua Rekaat Rekaat Pertama Setelah Membaca Suratul Fatihah Diteruskan Dengan Suratul Kefirun Kemudian Rekaat Kedua Setelah Membaca Suratul Fatihah Kita Membaca Suratul Ikhlas Itu Solat Hajat Dua Rekaat Setelah Kita Menyelam Dan Berwudu Nah Itu Setelah Salam Lalu Membaca Istighfar Seratus Dua Puluh Tiga Kali Yaitu Istighfar 125 Kali Jadi Istighfar Kita Baca 125 Kali Setelah Kita Solat Hajat Nah Istighfarnya Itu Adalah Astagfirullahal Anzim Alladzim Alladzim La Ilaha Illahu Alhayyul Qayyum Wa Atubu Ilayh Ini 125 Kali Setelah Itu Setelah Membaca Istighfar 125 Kali Kita Membaca Selawat Nabi 25 Kali Seperti Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim Jadi Pendek Selawatnya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wa Sallim Nah Itu Selawatnya 25 Kali Nah Insyaallah Dengan Cara Seperti Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Segera Mengabulkan Hajat Permohonan Kita Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Diberi Jalan Yang Lapang Dalam Mencari Rizki Dengan Hasil Yang Banyak Dan Mengandung Barokah Mudah Mudahan Yang Memerlukan Doa Ini Atau Cara Ini Silahkan Catat Dan Amalkan Dengan Penuh Keyakinan Keikhlasan Dan Istiqomah Agar Kita Semua Menjadi Umat Islam Yang Hidup Dalam Kemakmuran Kedamaian Dan Yang Terlebih Penting Adalah Kita Dalam Kedahan Sihat Wal Afiat Panjang Umur Murah Rizki Yang Halal Selamat Dunia Wal Akhrah Mati Dalam Husnul Khatimah Masuk Surga Bersama Para Nabi Dan Rasul Nanti Di Dalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin 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 Allahum Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Wallahu Alam Bis Swab Wallahu Al-Mafiq Wal-Hadi Ila Sabil Al-Rashad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh